Hai, selamat tahun baru untuk semuanya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambah game-game pada kartu microSD yang terkunci milik Game Stick Lite 4K dan bagaimana cara membackup kartu microSD milik Game Stick Lite yang terkunci tersebut. Yang saya maksud terkunci adalah, kartu microSD untuk Game Stick tersebut tidak bisa dibaca pada laptop atau komputer. Bahkan partisi terakhir kartu microSD milik Game Stick Lite tidak bisa terlihat di dalam Windows Explorer. Dan hal ini juga digeluhkan oleh beberapa penonton yang mengaku kartu microSD milik Game Stick Lite 4K miliknya tidak terbaca oleh komputer. Sehingga tidak bisa menambah dan mengurangi game-game yang terdapat dalam microSD tersebut dan tidak bisa melakukan backup kartu microSD miliknya. Kebetulan saya mendapatkan kartu microSD milik Game Stick Lite 4K pinjaman yang tidak terbaca pada komputer. Seperti yang Anda lihat di layar, partisi terakhirnya tidak terlihat pada Windows Explorer. Sehingga pemiliknya tidak bisa menambah atau mengurangi game-game yang terdapat dalam kartu microSD miliknya ini. Dan karena tidak bisa terlihat di Windows Explorer, pemiliknya ragu untuk melakukan backup seperti yang sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Padahal jika pemilik microSD kartu ini mengikuti petunjuk yang terdapat dalam video yang sudah saya tunjukkan itu, Freeware Image USB terbukti bisa membaca kartu microSD yang terkunci tersebut. Biarpun dalam Windows Explorer, kartu microSD tersebut tidak ditampilkan. Selain itu, software Disk Genius versi profesional juga bisa membaca microSD yang terkunci tersebut. Seperti yang terlihat di layar, software Disk Genius bisa membaca partisi-partisi yang terdapat dalam kartu microSD milik Game Stick Lite 4K yang tidak bisa dibaca pada Windows Explorer. Sedangkan untuk Freeware Image USB, karena bisa membaca kartu microSD yang terkunci, maka Anda bisa melanjutkan untuk membuat duplikasi dari kartu microSD bawaan dari Game Stick Lite 4K. Seperti yang sudah saya bahas secara rinci di video saya sebelumnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk menambah dan mengurangi game-game pada kartu microSD yang terkunci seperti ini, dibutuhkan software Disk Genius versi profesional. Software ini bisa Anda cari di internet, dan cara menggunakannya banyak tersedia di YouTube. Sekarang buka partisi terakhir, kemudian buka folder game. Di sini terletak file-file room dan ISO game-game retro yang bisa Anda tambah dan Anda kurangi. Sekarang akan saya coba buka drive-e di laptop saya, yang sebelumnya sudah saya download file room dari game Mega Drive dengan ekstensi SMD, serta gambar preview dengan ekstensi PNG. Akan saya pilih kedua file ini. Kemudian buka software Disk Genius versi profesional, lantas saya red atau drag and drop kedua file ini ke dalam directory AMD. Lalu pilih tombol Yes, dan pilih tombol Continue. Setelah itu, tunggu hingga proses copy selesai. Dan kemudian pilih tombol Complete. Sekarang akan saya cari file hasil copy tadi. Sebentar akan saya rapikan dulu. Saya gulir ke bawah untuk mencari filenya. Ini dia filenya sudah ketemu. Kemudian akan saya buka folder PSX. Perlu dicatat, sebelum video ini dibuat, saya sudah meng-copy beberapa file room dan ISO game Sega dan PlayStation sebagai uji coba yang tidak masuk ke dalam database. Ini adalah file ISO game PlayStation Tomb Raider 2 yang sudah saya copy sebelumnya sebelum video ini dibuat. Akan saya pilih keempat file ini. Kemudian tekan tombol kanan mouse, dan pilih Delete Permanent. Setelah itu, pilih tombol ini untuk menghapus Permanent. Lantas pilih tombol OK, pilih tombol Delete, dan pilih tombol Continue. Tunggu hingga proses penghapusan selesai. Perlu dicatat, video ini berhubungan dengan video-video saya sebelumnya yang membahas Game Stick Light 4K. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video saya tersebut. Akhirnya, proses penghapusan selesai. Dan kartu microSD yang tidak bisa dibaca di laptop atau komputer ini siap dicoba pada perangkat Game Stick Light 4K untuk melihat apakah game Mega Drive yang ditambah tadi bisa dimainkan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kartu microSD yang tidak bisa terbaca tadi sudah saya masukkan ke dalam perangkat Game Stick. Akan saya buka kategori game Mega Drive. Kemudian saya buka direktori paling belakang. Dan ini dia gamenya yang tadi ditambahkan. Akan saya coba apakah gamenya bisa dimainkan. Saya akhiri dulu pembahasan kali ini. Saya Radena Andrianto, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!